Hai guys balik lagi di channel YouTube gue Ziot kali ini Ziot masih akan memainkan game Toram Online Oke gue sudah dalam gamenya dan sekarang lagi ada di Hellscarrow ya dan di episode kali ini gue mau menunjukkan nih karena beberapa pertanyaan ya yang menanyakan Bang kegunaan itu seperti aku sih Bang gue masih bingung gitu katanya masih bingung intinya pokoknya intinya agak rada-rada bingung ya oke penjelasannya dari sini dulu deh sekarang pasang kartu permata dulu misalnya gini kalau misalnya dapat nih entah itu permata apa aja ya nggak usah ngikutin apa yang yang gue pasang nih pertama gue akan jelasin tentang ganti dulu deh cara mengantinya ya Nah ini bisa diganti ya tidak membutuhkan biaya apapun ya untuk mengantinya ya tiga kalian bisa ganti Hai isinya apa yang kira-kira kembar ya di sini gue belum ada yang kembar sih jadi gue akan pakai box HP aja oke terus kalian ke edit kartu permata ya Nah di edit kartu permata ini kalian bisa bisa menambahkan nih boot map HP nah ini yang gue tadi pakai ya dan kalian bisa perkuat nih kegunaannya kalian bisa perkuat tapi ingat diperkuatnya harus yang sama jenisnya ya misal tadi kan gue boot Max HP ya ini juga harus putus HP sebenarnya bisa aja ya kalau yang lainnya bisa tapi lihat disininya bubuk permatanya di sini gua hanya membutuhkan satu bubuk permata ya jadi kalau kita bandingkan misalnya gini gue bandingkan dengan misalnya gua nggak punya boot Max HP nih misalnya gua nggak punya tuh gua ganti nih set serang sir nah biayanya itu bertambah ya di sini juga ada jelasannya kartu lain jenis butuh lebih banyak bubuk ya jelas ya jadi sudah jelas warna paling jelas jadi kalau kalian misalnya gua kok nggak mau ganti mau upgrade level kok mahal biayanya karena beda jenis bro ya Nah ini baru boot Max HP loh ya belum yang item-item yang langka ya yang mungkin udah menjurus ke suatu skill ya yang bener-bener apa sih fokus kayak skill kan AMPR juga yang mendukung AMPR juga ada gitu jadi semakin langka atau semakin bagus jenis skillnya akan semakin mahal juga cara apa pemakaian bubuk permatanya ya terus kalau tanya loh bang terus kegunaan dari bubuk permata itu apa bang nah kegunaan lainnya selain untuk ya untuk meng upgrade level kalian juga bisa nih ya untuk menambah slot ya kalian tambah slot permatanya ini gua masih sedikit karena emang belum gua banyak mainkan ya jadi kalau kalian butuh tambahan slot tinggal kalian tambahin 100 bubuk permata aja ya setelah itu kalian bisa isi ini misalnya 22 slot kalian isiin yang slot kedua aja tuh dengan misalnya Max MP misalnya bisa aja ya diisi pake Max MP gitu oke jadi kegunaannya seperti itu ya dan kalau tanya lagi ah itu gunanya untuk apa itu untuk mendukung untuk mendukung skill kalau kalian misalnya level 10 misalnya nih gua pakai buat serangan sihir berarti penambahannya itu menjadi 10-10 mad attack kalian jadi magic attack kalian ya jadi gitu jadi semakin kalian tinggiin levelnya kalau nggak salah tuh levelnya sampai 20 kalau nggak salah sih kalau nggak salah kalau nggak salah tuh sampai 20 dan kalau kalian misalnya lengkap skill 20 nya itu kan menjadi perfect gitu kayaknya sih jadi kalau menurut gua sih harus yang bener-bener bagus aja ya kalau kalian isi jangan kalau ini kan gua jangan mencontohkan apa yang gua pasang karena gua hanya mencontohkan aja karena gua masih belum dapat yang bagus-bagus karena kalau sudah dapat bagus-bagus-bagus itu juga joss banget kayaknya dan juga kalau kalian mau menguraikan misalnya kalian bubuk permata belum punya nih terus butuh gitu ya kalian bisa uraikan kok bubuk permatanya tuh ya ada tulisannya urai ya misalnya nih ya gua urai oke jadi 292 ya dari tadi 192 jadi sekarang 292 jadi seperti itu ya jadi kegunaannya tuh mendukung skill kita gitu misalnya kalau archer tuh kalian bisa fokus ke MPR gitu ya untuk merecovery MP gitu kalian bikin aja yang yang level 10 yang mendukung MP-nya terus apalagi yang kira-kira mendukung status archer ya kayaknya apa jadi seperti itu terus saja kalian bikin level 10 oke guys kayaknya cukup sampai dulu ya pertemuan kita di episode kali ini di game torrent online gua harap kalian cukup jelas ya penjelasan dari gua penjelasan dari gua tentang regislate ini kegunaannya mungkin kalian tuh masih bingung ya cara masang-masangnya terus cara ngeditnya cara apa ngurahnya nggak bisa terus secara misi apa ganti slotnya gimana-gimana jadi caranya seperti itu jadi gampang banget sih caranya hampir sama kayak Stargem inti keseluruhannya cuma beda di beberapa segi aja gitu loh kalau gua rasa sih mumpung nih eventnya masih ada ya apalagi kalau kalian kan harus ke NPC study ya studi di Lscar itu ada dan mumpung itu masih ada jadi kalian farming lah maksudnya farming tuh bermain terus lah di situ ya kan ada bootsnya juga di video kemarin udah gua jelasin ada bootsnya juga kalian pakai bootsnya gitu jadi kumpulin gitu sebelum event ini berakhir takutnya kalau event ini berakhir kita nggak bisa ngumpulin bubuk permata lagi gitu ya walaupun kayaknya ini sih kalau regislate itu tetap ada ya kayaknya soalnya dia kan sudah masuk termasuk ke fitur ya karena dia ada di menu di karakter itu jadi dia kayak udah termasuk fitur gitu jadi mungkin nggak akan hilang kalau itu mungkin yang hilangnya itu cara memporoleh bubuk permataannya terima kasih sekali lagi yang sudah tonton channel YouTube gue ini jangan jangan lupa subscribe-nya dukung terus channel Oke sekali lagi terima kasih kita ketemu di next episode bye-bye sampai jumpa lagi tetap sehat ya selamat menikmati